Menjelang arus mudik natal dan tahun baru 2022 mendatang, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah Sumatera Selatan menjanjikan kondisi jalan mulus dan siap dilintasi. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Untuk memastikan kondisi jalan yang baik dan siap untuk dilintasi saat libur natal dan tahun baru, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan bersama PPK langsung melakukan tinjauan kedua titik jalan nasional yang ada di Sumatera Selatan. Tempat pertama yang ditinjau yakni Jalan Lintas Timur Perbatasan Palembang-Betung, tepatnya di kilometer 14, terlihat kondisi jalan sangat baik, mengingat sebelumnya telah dilakukan perbaikan sampai ke bawah jalan. Kepala BBPJN Sumsal, K. Agus Saiful Anwar menjelaskan, pihaknya juga telah menyelesaikan penanganan zero pothole, preservasi jembatan, preservasi rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, serta penanganan drainase. Bahkan, sebagai bentuk antisipasi bencana di tengah kondisi cuaca musim hujan, BBPJN menyediakan 20 posko disiagakan di sejumlah titik rawan. Nantinya, posko yang dibangun, bentuk antisipasi terjadinya banjir dan longsor yang dapat berimbas pada kemantapan jalan. Posko dilengkapi petugas serta peralatan untuk menangani kondisi jalan, manakala dibutuhkan dan sebagai antisipasi rawan pencana. Tempat kedua yang dikunjungi yakni di Kabupaten Banyu Asin, tepatnya di Gasing, arah pelabuhan Tanjung Api-Api, kondisi yang sama juga terlihat dari kondisi jalan yang mantap. Hasil monitoring dan pemetaan, di Sumsal ada 25 titik rawan longsor, 26 titik rawan macet, dan 4 titik rawan banjir dari seluruh posko yang disebar, disiagakan pula 97 alat TRO. Untuk alat berat yang disiapkan di posko berupa ekslavator-avator, freder, dantrak, tronton, box culvert, jembatan Bailey, dan bronjong. Tentu juga ada petugas yang standby 24 jam di posko, sehingga apabila terjadi masalah seperti longsor, alat dapat segera diturunkan sebagai penanganan darurat. hampir mendekati 100 persen sebenarnya Pak ya, berarti sampai ke pelabuhan Tanjung Api-Api kondisinya mulus ya Pak? Iya, tapi itu, cuma, ini ada sisa sekitar, ke depan, ini lagi tender, sekitar 5,6 kilo lagi. untuk posko dan peralatan yang siaga itu tersebar di jalan lintas, jalan lintas tengah dan jalan lintas penghubung dan dalam kota Palembang. Total keseluruhan jalan ada sekitar 1.600 km jalan dan 481 jembatan, menunjukkan angka 89,47% dan dinyatakan dalam kondisi mantap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Febriansyah, TPTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!